Kembali lagi di channel Lentera Investor, United Tractor baru saja merilis laporan keuangan tahunan mereka. Sampai dengan triwulan keempat tahun 2023, pendapatan versi perseroan mencapai 128,6 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 4% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Seperti apa lengkapnya laporan tahunan UNTR? Simak videonya, sampai tuntas. Pasar komoditas global masih tumbuh pada tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk pengendalian inflasi, khususnya kenaikan suku bunga The Fed. Didorong permintaan komoditas yang masih tinggi di pasar global dan domestik, Perseroan dapat mempertahankan kinerja yang baik pada tahun 2023. Tercatat, aset UNTR mampu tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp154 triliun pada tahun 2023. Hal senada juga terjadi pada pendapatan versi yang naik 4% menjadi Rp128 triliun pada tahun 2023. Namun, laba bersih perseroan malah turun 2% dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja operasional perseroan pada beberapa parameter kinerja tahun 2023. Dapat dilihat, seluruh segmen berkinerja memuaskan dengan melampaui target yang ditentukan. Hanya segmen alat berat saja yang penjualannya turun sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Supaya lebih jelas tentang berbagai segmen bisnis UT, mari kita bahas satu per satu. Segmen pertama yang kita bahas adalah mesin konstruksi. Pelemahan pasar alat berat sepanjang tahun 2023 berimpas pada kinerja keuangan UT. Dalam kondisi permintaan yang melandai, tingkat persaingan terutama di small dan medium heavy equipment semakin tinggi karena kompetitor gencar melakukan berbagai strategi penetrasi. Oleh karena itu, penjualan komatsu mengalami penurunan pada tipe ini. Sebaliknya, penjualan tipe big machine yang menjadi keunggulan kompetitif komatsu masih tumbuh. Hingga saat ini, komatsu tercatat menguasai pangsa pasar terbesar alat berat sebesar 29% berdasarkan riset internal. Sampai tahun 2023, volume penjualan alat berat komatsu tercatat sebesar 5.270 unit, turun 8% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5.753. Segmen mesin konstruksi membukukan pendapatan sebesar Rp36,6 triliun naik 0,4% dari yang sebelumnya Rp36,5 triliun pada tahun 2022. Penjualan suku cadang dan jasa pemeliharaan alat berat mencapai Rp11,6 triliun naik 12% pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, segmen kontraktor pertambangan yang dijalankan oleh anak usaha Yudi, yaitu PT. PAMA Persahdanusantara atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama PAMA. Perusahaan ini melayani sejumlah produsen batu bara besar di Indonesia. Fluktuasi harga batu bara masih menjadi tantangan terbesar bagi pelanggan PAMA. Dalam kondisi tersebut, PAMA terus berusaha meningkatkan kinerja yang optimal dalam melayani semua pelanggannya. PAMA mencatat peningkatan volume pemindahan tanah sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Produksi batu bara PAMA juga naik 11% dari 116 juta ton menjadi 129 juta ton. PAMA sendiri mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp54 triliun naik 14% dari tahun sebelumnya di 2022 yang hanya mencapai Rp47,4 triliun. Ketiga, ada unit usaha perseroan di bidang pertambangan batu bara yang dijalankan oleh PT. Tuah Turangga Agung atau disingkat TTA. Total penjualan batu bara sampai triwulan keempat 2023 mencapai 11,8 juta ton, termasuk 2,5 juta ton batu bara kokas. Jumlah ini meningkat 19% dari tahun 2022, di mana TTA hanya mampu menjual batu bara sebesar 9,9 juta ton. Hal ini dikarenakan adanya penurunan rata-rata harga jual batu bara. Oleh karena itu, pendapatan unit usaha pertambangan batu bara yuti turun sebesar 2% dibandingkan tahun 2022, dari Rp31 triliun menjadi Rp30,5 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya adalah unit usaha perseroan di bidang pertambangan emas yang dijalankan oleh PT. Agnikon Resources atau PT. AR dan PT. Sumbawa Juta Raya. Agnikon Resources saat ini mengoperasikan tambang emas di Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai dengan bulan Desember 2023, total penjualan dari tambang emas Martabe mencapai 175.000 tons, turun sebesar 39% dari tahun 2022 yang mencapai 286.000 tons. Sedangkan SCR yang beroperasi di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, saat ini masih dalam tahap eksplorasi, serta pembangunan fasilitas produksi dan infrastruktur. Sumbawa Juta Raya dijawalkan dapat memulai produksinya pada tahun 2024 ini. Pendapatan bersih unit usaha pertambangan emas dan mineral lainnya sampai dengan bulan Desember 2023 turun sebesar 32% dari yang sebelumnya 7,7 triliun menjadi hanya 5,2 triliun. Selain emas, United Tractor juga telah masuk pada komoditas nikel melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara disingkat DTN, yang telah menyelesaikan akuisisi sebesar 70% kepemilikan saham di PT Stargate Pacific Resources, sebuah perusahaan pertambangan nikel, dan PT Stargate Mineral Asia disingkat SMA, sebuah perusahaan pengolahan nikel, yang keduanya berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Nilai dari akuisisi ini sebesar 3,2 triliun rupiah. Kelima adalah segmen usaha industri konstruksi yang dijalankan oleh PT Akset Indonesia TBK dengan kode saham ACST. United Tractor mengendalikan emiten ini melalui anak usaha perseroan, yaitu PT Karya Supra Perkasa KSP dengan kepemilikan saham sebesar 87%. Industri konstruksi masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Akset berhasil membukukan kinerja yang lebih baik dari tahun 2022 dengan membukukan rugi bersih sebesar 270 miliar rupiah, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 449 miliar rupiah. Akset mencatatkan kontrak baru dengan nilai 3,2 triliun, naik signifikan dibandingkan sebelumnya, yaitu 1,1 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Kontrak terbesar yang diperoleh pada tahun 2023 adalah proyek pembangunan tol Propolinggo dan Banyuwangi, pelebaran tol Jipali, dan pembangunan tol Jakarta Cikampek Selatan. Segmen bisnis terakhir yang dimiliki oleh United Tractor adalah segmen energi. Sejalan dengan strategi pengembangan usaha di sektor energi yang ramah lingkungan, perseroan telah menetapkan bisnis energi baru terbarukan sebagai salah satu strategi transisi perseroan. Untuk mempercepat pengembangan EBT, pada akhir tahun 2021, seluruh bisnis energi dalam grup dikonsolidasikan melalui PT Energia Prima Nusantara. Sampai dengan Desember 2023, EPN, singkatan dari PT Energia Prima Nusantara, telah memasang rooftop solar PV mencapai 15,1 MW di sejumlah fasilitas grup Astra. Pada bulan Desember 2022, perseroan melalui EPN melakukan investasi pada PT Arcora Hydro TBK atau PT Arcora dengan kepemilikan saham sebesar 31,49%. Selain itu, pada bulan Desember 2023, EPN telah menandatangani dokumen terkait penyelesaian akuisisi saham dengan total 49% di perusahaan geotermal PT Suprem Energy Sriwijaya. Perusahaan ini adalah pemegang 25% saham PT Suprem Energy Rataudedap, perusahaan yang memiliki izin panas bumi dengan kapasitas 2x49 MW yang beroperasi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, mari kita melihat pengendali saham perseroan. Perlu kita ketahui bersama, UNTR adalah salah satu anak usaha dari Astra Internasional. Emiten dengan kode saham ASII ini saat ini menjadi pengendali UNTR dengan memegang 59% saham perseroan. Kepemilikan saham masyarakat di bawah 5% pada Emiten ini ada sekitar 37% dan ada 2,6% masuk dalam kategori saham Tresuri. Nah, selanjutnya mari kita melihat pergerakan harga saham UNTR. Walaupun dalam 5 tahun terakhir nilai saham UNTR terkoreksi 8%, tetapi saham UNTR bisa dibilang cukup menarik. Saat ini perseroan memiliki PI ratio 4,5 kali, PBV 1,1 kali, dan memiliki tingkat ROE yang jumbo, yaitu 27%. Di tengah memanasnya konflik timur tengah antara Israel dan Iran, serta aksi manajemen United Tractor yang terus melakukan ekspansi bisnis, bagaimana pandangan teman-teman semua tentang saham United Tractor ini? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Sekali lagi, disclaimer, video ini dibuat dengan tujuan edukasi dan bukan ajakan dan anjuran teman-teman untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala keuntungan dan rugi adalah analisa dari teman-teman sendiri. Terima kasih karena sudah menonton. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like dan subscribe video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.